Terima kasih, kita kembali lagi ke Bersa bersama dengan teman-teman dari Jejak Konawe dan kalau tadi sudah dijelaskan bahwa memang kegiatannya nanti 80 November dan saat ini sudah sedang sibuk mempersiapkan ya teman-teman yang mau bergabung menjadi inspirasi inspirator, dokumentator, fasilitator, semua oh iya saya hampir lupa sistemnya nanti seperti apa apakah teman-teman bisa mendaftar secara online atau ini nanti offline atau bagaimana silahkan dulu mungkin Kak Isma bisa dijelaskan Jadi untuk pendaftarannya kami menyediakan link pendaftaran Kak buat teman-teman yang ingin mendaftar bisa langsung mengunjungi Instagram dari Jejak Konawe Jadi di Instagram Jejak Konawe itu kami sudah menyiapkan link pendaftaran buat teman-teman yang tertarik mengikuti kegiatan ini Oke jadi bisa langsung menunjungi laman Instagram saja ya di Jejak Konawe lalu sampai sejauh ini ini kan debut pertama dari teman-teman Jejak Konawe kegiatan pertama yang dilakukan Apakah ketika nanti kegiatan telah selesai sudah mulai memikirkan nih kegiatan-kegiatan lain dalam rangka itu tadi adanya inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh teman-teman Jejak Konawe Oke gimana Kak Isma silahkan terkait kegiatan nantinya ya satu ya 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 Jadi harapan kami setelah kegiatan Jejak Inspirasi ini kami dari teman-teman Jejak Konawe masih semangat lagi untuk membentuk untuk melakukan inovasi-inovasi yang dimana tujuannya itu agar pendidikan di Konawe itu lalu di maju lagi akan ada beberapa kegiatan-kegiatan kedepannya lagi Oke apakah nanti konsepnya masih serupa sama atau sudah mulai terpikirkan konsep-konsep baru nih Kak gimana Oke jadi untuk konsepnya akan berbeda lagi Kak jadi kalau sudah terlaksana kegiatan ini bisa jadi ini menjadi salah satu kegiatan di Jejak Konawe Oke kemudian kami lahirkan lagi kegiatan baru dengan konsep yang berbeda Oke nah saya ingin tanggalkan virus ya oke kalau virus sendiri bagaimana setelah kegiatan ini kan diharapkan ya tetap berjalan dan lancar ya sukses gitu Apa yang mungkin masih ingin dilakukan lagi dengan teman-teman Jejak Konawe gitu selain sudah ada nih kegiatan Jejak Inspirasi Apa kira-kira apakah hanya akan fokus ke bidang pendidikan saja atau ada bidang lain silahkan Kalau untuk kegiatannya sendiri kalau saya nggak salah ya Jejak Konawe itu ada juga kegiatan Tempokpedia dan lain sebagainya Nah kegiatan-kegiatan itu yang nanti kita akan garap lagi selepas dari kegiatan Jejak Inspirasi ini Ya saya harapkan juga ya para relawan-relawan dan kolaborasi yang telah dilakukan after dari Jejak Inspirasi ini bisa lebih tertarik lagi di kegiatan selanjutnya nih Supaya kegiatan-kegiatan selanjutnya nih mendapatkan banyak respon baik dari masyarakat dan orang-orang yang ditujukan gitu Oke gitu ya itu tadi sih karena kolaborasi dan sinergi itu memang sangat dibutuhkan ya sekarang apalagi kalau kegiatan-kegiatan sosial yang seperti ini Tapi yang paling mungkin diharapkan mungkin saya kembali ke Isma apa kira-kira selain juga pasti partisipasi dari teman-teman gitu kan Tapi yang menjadi poin penting disini apa karena kan yang kita inginkan adalah bagaimana anak-anak ya anak-anak peserta didik disana itu bisa mendapatkan pendidikan yang mungkin saja belum mereka dapatkan sebelumnya gitu Ini bagaimana yang paling kami harapkan itu Kak semua pemuda-pemudi di Konawe bisa ikut andil dalam kegiatan kami Baik itu kegiatan yang saat ini ingin kami laksanakan atau seperti yang dikatakan Kak Virus tadi kegiatan selanjutnya Karena dengan adanya keterlibatan mereka otomatis akan sangat berdampak buat anak-anak atau adik-adik nanti Ya itulah yang harus dipahami ya sebenarnya karena itu tadi mengingat bahwa pentingnya sama-sama bisa saling bersinergi Selain bidang pendidikan juga tadi ada beberapa hal-hal lain kan yang juga menjadi fokus Tapi ke depan apakah nanti sistem dan konsepnya akan sama seperti jejak inspirasi kayak merekrut relawan dan lain-lain Atau memang akan adakah kegiatan yang coba dikolaborasikan dengan pemerintah setempat Karena biar bagaimanapun kan mereka juga punya power, mereka juga punya pengaruh kan gitu Ini bagaimana tangkapannya Kak Isma? Jadi kami dari jejak Konawe selain berkeinginan agar pemerintah mudi di Konawe ikut andil Kami besar harapannya juga bahwa pemerintah khususnya di Kabupaten Konawe bisa mendukung kegiatan kami Karena pada dasarnya kegiatan yang kami lakukan itu untuk pendidikan di Konawe juga Kak Lalu kalau Isma sendiri bagaimana? Selain memang pemerintah di Konawe juga kan sekarang sudah banyak stakeholder dan lain-lain Bahkan beberapa perusahaan di sektor pertamuan juga cukup banyak Nah itu kan juga mereka pasti punya dana-dana CSR ya yang kita tahu Ini juga kan pasti bisa memberikan pengaruh lah untuk teman-teman khususnya adik-adik kita di daerah Konawe gitu Apa yang mungkin ingin disampaikan? Silahkan Hal harapannya seperti apa? Kalau menurut saya kita sama-sama buka mata semua Mulai dari pemuda-pemudinya, orang-orang yang stakeholder tadi, pemerintah salah satunya Karena bisa dibilang kalau untuk orang-orang seperti kita nih para komunitas memang kurang ada kuasa Kalau misalnya dalam hal-hal seperti itu Nah harapan kedepannya orang-orang dibalik kegiatan-kegiatan ini tuh bisa lebih mendukung kegiatan-kegiatan di sektor pendidikan ini Karena seperti yang kita tahu bahwa masih banyak sekali orang-orang dan anak-anak di luar sana yang masih membutuhkan dan kekurangan pendidikan Oke mungkin ada yang ditambahkan harapan juga mungkin ini bisa menjadi harapan bagi pemerintah Konawe Dan juga mungkin orang-orang yang ada pengaruh lah di daerah sana gitu kan silahkan Kak Isma Baik, jadi kalau dari saya buat seluruh khususnya masyarakat Kabupaten Konawe Siapapun kamu dan apapun saat ini pekerjaannya Kita semua pasti bisa berkontribusi dalam pendidikan Karena dengan tidak adanya kita siapa lagi yang akan memajukan pendidikan itu sendiri Oke jadi mari sama-sama sukseskan untuk kegiatan Boleh deh sekalian promo untuk kegiatannya ya Sama-sama ada relawan yang mau bergabung Baik itu menjadi fasilitator, dokumentator, inspirator Nah silahkan saya persilakan kepada Isma Silahkan Maka sangat cocok ketika kalian ingin mendaptarkan diri menjadi relawan di jejak inspirasi Karena kami dari teman-teman di Jakonawe membuka peluang buat teman-teman Baik itu menjadi fasilitator, menjadi acara, ataupun menjadi dokumentator Dan yang paling penting ketika ingin menjadi inspirator Karena kegiatan serupa ini tidak akan terulang lagi Dapat keseruan bersama anak-anak Kemudian dapat ilmu bersama Selamanya seperti itu Oke terima kasih Dan kita tunggu ya semua untuk teman-teman yang mau bergabung di kegiatan jejak inspirasi Sudah sangat jelas penjelasannya Kalaupun kurang jelas mungkin bisa nanti langsung menunjukkan laman Instagram jejak Konawe ya Nah disana mungkin akan ada informasi lebih banyak lagi Ya kami harapkan semoga semua bisa berpartisipasi dengan baik Sehingga akan memberikan pengaruh bagi pendidikan khususnya Di daerah Kabupaten Konawe Nah baik pemirsa karena tidak terasa waktu kita di penghujung acara Saya harus pamit dari hadapan Anda Namun sebelumnya saya kembali mengucapkan terima kasih Kepada Kaisma Indriana selaku ketua panitia Juga Fayeru Salsabila di bidang inventory Dan tentu juga terima kasih Untuk pemirsa semua yang sudah menyaksikan kami Akhir kata saya beserta crew yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!